Konten ini saya buat secara khusus untuk istri yang pernah diselingkuhi suaminya, kemudian sang suami tobat, tapi setelah tobat tidak pernah lagi menyentuh istri. Suami sudah baik, berkomitmen fokus hanya kepada istri dan anak-anak. Lebih banyak meluangkan waktu di rumah, lebih sering menemani anak-anak, sudah kembali tidur serajang dengan ibu, mau menemani dan mengantar ibu main keluar rumah. Emosinya sudah tak lagi labil, tapi segala perubahan itu masih dirasa kurang oleh istri. Karena satu hal, yang ini istri belum pernah disentuh suami, atau kalaupun sudah disentuh, harus istri dulu yang mulai lebih dulu untuk menggoda, mengode, dan mengajak. Suami pun bersedia untuk berhubungan dengan ibu, tapi dia pasif. Burungnya bisa berdiri, tapi rasanya beda saat berhubungan. Suami terlihat tidak nyaman, canggung, tidak seperti dulu, tidak mengebu-gebu, terlihat tidak bergairah dan menerima ajakan ibu untuk berhubungan ini kesannya hanya untuk formalitas, supaya tidak dianggap masih selingkuh. Supaya dianggap dia memang kembali karena mencintai ibu. Lalu, bagaimana cara mengatasi suami yang sikapnya dingin di atas selajang seperti ini? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahasnya secara detail. Ibu bisa menyiapkan catatan kecil dan boulevoin. Siapa tahu mau mencatat hal penting untuk nanti dipraktikan agar syahwat suami mudah dibuat bergairah. Trik yang akan saya bagikan dan siap Anda terapkan ini adalah trik yang sebenarnya saya berikan pada klien saya yang memaharkan cincin sakit ade yang dirancang. Kondisi rumah tangganya persis seperti yang sudah saya ungkapkan di awal konten ini, yakni suami tobat dari lubang perselingkuhan tapi masih belum mau menyentuh istri. Kemudian, beliau mengirim foto terbarunya bersama sang suami. Saya perhatikan dan perasakan ternyata ada titik-titik energi pembangkit syahwat dalam diri klien saya ini tertutup. Itulah kenapa suami seakan tidak bergairah melihat istrinya sendiri. Lalu, saya menawarkan klien untuk berikhtiar melalui cincin sakit ade yang dirancang. Ini merupakan cincin dengan energi spiritual untuk membantu membuka auranya tarik seks apil istri sehingga suami terbangkitkan gairahnya. Media perhiasan dengan mata cincin berwarna merah merona ini selain membuka auranya tarik seks apil juga membantu membersihkan titik-titik energi pembangkit syahwat dalam diri istri. Selanjutnya, titik-titik syahwat ini dibuka dan dikuatkan sehingga insya Allah bisa membuat suami kembali tertarik pada istri secara seksual. Dan cara penggunaan cincin sakit ade yang dirancang ini sama seperti cincin pada umumnya. Jadi dikenakan pada jari manis, kemudian jika kebetulan masih serumah dengan suami, disentuhkan secara perlahan ke kulit suami. Saat menyentuh, pastikan ibu juga membaca doa afirmasi pembuka aura seks apil yang saya cantumkan dalam buku panduan. Insya Allah, energi positifnya akan mengalir dari kulit ke kulit dan bisa mempengaruhi suami secara spiritual. Nah, penyebab dari terblok atau tertutupnya titik-titik pembangkit syahwat dalam diri istri ini ada beberapa. Pertama, tingkat stres dan tekanan yang dirasakan istri. Istri yang tidak bahagia banyak memendam amarah, benci, dendam, sakit hati, sedih berkepanjangan, dan kesulitan mengontrol stresnya sendiri. Ini akan berdampak pada kondisi aura kita. Nah, aura termasuk titik-titik energi pembangkit syahwat akan tertutup oleh emosi-emosi negatif ini tadi. Selain itu, mohon maaf tidak bermaksud seuson, tapi ada juga istri yang aura atau titik-titik energi pembangkit syahwatnya ditutup oleh wanita lain. Tujuannya agar suami Anda kehilangan gairah terhadap istrinya sendiri, sehingga syahwat suami ini bisa dikuasai olehnya. Itulah kenapa penting bagi istri untuk mengetahui kondisi auranya. Nah, bagi yang menjadi klien saya, pembacaan aura ini sudah sepaket fasilitas yang akan didapatkan ketika mereka memaharkan cincin Sakinah Dewi Ranjang. Jadi, bagi ibu-ibu di sini yang memang tertarik untuk berikhtiar membangkitkan syahwat suami melalui cincin Sakinah Dewi Ranjang, silakan jangan segan bisa klik link di bawah ini. Jadi, ibu, klien saya yang berikhtiar melalui cincin Sakinah Dewi Ranjang ini tidak hanya saya bantu bersihkan dan bukakan auranya, melainkan saya berikan bimbingan langkah lahir ya, sehingga insya Allah ikhtiar kita ini optimal lahir dan batin. Jika ibu belum memiliki cincin Sakinah Dewi Ranjang, kemudian ingin menerapkan langkah lahir ya ini, silakan boleh. Tapi, tentu akan lebih optimal jika ibu juga membersihkan dan membuka aura seks fasilitas melalui cincin Sakinah Dewi Ranjang. Oke, tanpa basa-basi, saya kasih tahu, bu. Kalimat seperti apa yang bisa membuat senjata suami mudah bangkit? Yang ini kalimat yang ibu ucapkan dalam kondisi komunikasinya ibu dan suami sudah baik. Pertanyaan saya, bagaimana komunikasi antara ibu dan suami saat ini? Apakah komunikasi di antara kalian sudah baik, terbuka, dan nyaman ngobrol satu sama lain? Saya kasih tahu sebuah rahasia, bu. Komunikasi itu berbanding lurus dengan hubungan intim suami-istri. Artinya, jika komunikasi suami-istri dalam keseharian bagus, maka kemungkinan besar hubungan kalian di atas rancang pun bagus. Jika komunikasi dalam keseharian kalian tidak bagus, seperti sering saling mendiamkan, jarang sekali ada interaksi, bicara hanya saat butuh atau seperlunya, tidak pernah bercanda, ngobrol dari hati ke hati, saat ada masalah sering saling menghindar, dan tidak diskusi mencari solusi, atau kalian sering ngobrol, tapi yang dibahas selalu tentang anak. Tidak pernah bicara tentang hubungan antara kalian berdua, maka kemungkinan besar hubungan ibu dan suami di atas rancang pun tidak bagus. Sekali lagi, ingat, bu. Komunikasi berbanding lurus dengan hubungan intim suami-istri. Karena hubungan di atas rancang yang hangat dan membantu meningkatkan ikatan emosional suami-istri dibangun atas dasar komunikasi dalam keseharian yang sehat. Bahkan dalam berhubungan intim pun, ada komunikasi seperti cerita, bercanda, gombalin, dan sebagainya. Jadi, ketika saya ada klien yang mengeluh tentang hubungan intimnya dengan suami yang kurang, maka setelah membersihkan dan membuka aura set sepil beliau, saya juga bertanya, bagaimana komunikasi ibu dan suami dalam keseharian? Kita perbaiki dulu komunikasi dalam keseharian, saling merasa nyaman dengan keberadaan satu sama lain. Intim dulu secara fisik, seperti berdekatan, duduk berdua saling nyaman, tidur seranjang saling nyaman, ngobrol senderhana saling nyaman. Setelah itu, lanjutkan dengan intim secara emosional, seperti cerita hal private, share unek-unek, saling mengungkapkan rasa cinta dan sayang, memberikan dukungan, perhatian, kepedulian, dan sebagainya. Saat intim fisik dan emosional tercapai, pelan-pelan lakukan intim secara seksual, seperti ngegombal, godain, grepek-grepek, tujukan kepercayaan diri, tampilkan diri yang terbaik. Nah, cara-cara seperti ini, bisa ibu coba untuk membangkitkan syawat suami. Perbaiki dulu komunikasi ibu dan suami dalam keseharian, sehingga insya Allah, hubungan di atas ranjang nanti pun akan mengikuti. Selamat mencoba, semoga berhasil ya bu. Terima kasih.